Intro Cerita pemain abroad setelah tinggal di Indonesia Positif banget aura Ragnar, Shane bisa sesantai ini Momen-momen kebahagiaan pemain timnas di Indonesia Para penggawa timnas Indonesia, khususnya para pemain abroad Menyempatkan waktu berliburan pasca agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 Terlihat Jay Itis, Ragnar Orat Mangun, hingga Shane Patinama Menghabiskan waktu sebelum bertolak kembali ke Eropa Kegiatan tersebut tertuang jelas dalam Instagram story para pemain Mulai Jumat hingga Sabtu 14 hingga 15 Juni 2024 Hal ini patut dipahami Karena Liga yang diikuti oleh para masing-masing pemain Telah menutup musim 2023 hingga 2024 Maka agenda libur menjadi wajib pasca melalui padatnya musim kompetisi Ada pun jadwal musim depan 2024 hingga 2025 Akan dimulai pada sekitar Agustus 2024 mendatang Bahkan hal unik dilakukan Ragnar Orat Mangun Yaitu mencari keluarga besarnya yang saat ini berada di Maluku Memang sebelumnya Ragnar juga telah berlibur di Bali terlebih dahulu Menyusul Shane Patinama Tampak dari IG story-nya Ragnar mengunjungi kampung halaman leluhur Di sekitaran Pulau Maluku Diketahui daerah Indonesia mengalir dari ayahnya Yang lahir di Larat, Maluku 3 November 1925 silam Terlihat juga dalam postingan Ragnar soal keberadaan sang ibu yang duduk kursi samping Tak hanya Ragnar saja, namun Shane Patinama yang saat ini berkegiatan di Lombok Juga sangat menikmati liburannya Di Instagram milik Shane sendiri Tampak dirinya membagikan kebahagiaannya saat berada di Pink Beach Serta Pulau Komodo yang saat ini menjadi tujuan para wisatawan asing Bahkan Shane juga terlihat sesantai itu mengendarai motor bersama sang pacar Untuk mengelilingi Pulau Lombok yang dikenal memiliki keindahan alam yang tak pernah habis Begitupun Bang Jai dan Tom Haye yang menikmati masa liburan mereka di Indonesia Dan mereka kompak berlibur di Bali Karena Jai serta Tom Haye memang memiliki agenda yang sangat padat Sehingga mereka berdua baru bisa menikmati masa libur mereka saat di Bali Dan setelah beberapa hari melakukan perjalanan di beberapa tempat wisata Mereka menceritakan bahwa orang Indonesia sangat humble Serta ramah kepada orang yang baru kenal Mereka akhirnya sadar ini negara yang sebenarnya mereka cari Pasalnya di sini mereka sangat dihargai dan dianggap baktamu kehormatan negara Mereka seperti sudah merasakan bahwa Indonesia rumah mereka Ini membuktikan bahwa mereka selama ini memang memimpikan tempat untuk pulang yang sesungguhnya Saya harus akui tinggal dan menetap di sini adalah impian dari semua orang Karena di sini memiliki semuanya Jadi jangan heran jika banyak warga asing yang memutuskan menetap di sini dalam jangka waktu yang lama Ucap Zai Ities kepada wartawan Meski beberapa pemain banyak yang melakukan libur akhir musim Namun nasib berbeda didapatkan oleh Justin Hapner Karena setelah selesai laga international match Justin Hapner langsung terbang ke Jepang untuk kembali bermain dengan Sere Suusaka Sebab Liga Jepang sendiri sampai saat ini masih terus bergulir Dan libur kompetisi Liga Jepang sudah lebih dulu dilakukan sebelum Liga Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!